Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teknisi transistor adalah komponen yang sangat sensitif akan kerusakannya kerusakan bagian transistor ini adalah salah satu yang paling sering terjadi pada rangkaian atau perangkat elektronika ya seperti tipi tabung tp-LCD tp-LED dan power supply dan masih banyak lagi kerusakan ini adalah salah satu yang paling sering terjadi yang mengakibatkan rangka tersebut bisa saja mati total ataupun berjalan tidak normal ya seperti itu nah sekarang kita bakal ngasih tahu bagaimana caranya kita mengetahui sebuah transistor masih bagus atau rusak dan bagaimana cara mengukurnya Oke simak terus buat yang baru sampai sini di channel ini akan membahas banyak sekali bagaimana cara memperbaiki sebuah perangkat elektronik seperti power supply seperti tipi tabung tp-LED dan perangkat elektronik lainnya dan juga cara belajar ilmu elektronika ya yang saya bagikan secara gratis jadi langsung aja ya subscribe sekarang juga channel aku ya dengan cara klik tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya ya biar enggak ketinggalan update selanjutnya dari channel ini so langsung aja kita ke pengukuran Oke kita langsung aja ke kasus kita kali ini saya mempunyai 4 buah transistor disini dengan tipe yang berbeda-beda nah bagaimana kita cara mengetahui kalau transistor ini masih bagus atau rusak caranya gampang sekali ya kita hanya memerlukan sebuah apometer seperti ini kalian juga bisa menggunakan apometer analog untuk kasus kali ini saya akan menggunakan apometer digital seperti ini biar pengukurannya lebih akurat ya gitu sebenarnya dengan apometer analog juga pengukurannya sangat akurat cuma kita harus membaca jarum tapi untuk pemula kita lebih baik pakai ini dalam pengukuran nilainya biar kita tahu tahu pasti ya si transistor ini rusak atau tidak disini saya mempunyai mempunyai 4 buah transistor dengan tipe yang berbeda ini adalah transistor Hai dengan tipe BT138 X600 F ya ini ini saya juga disini punya transistor juga dengan tip 122 122 ya seperti ini nah ini juga adalah transistor transistor tipe tip 41C seperti itu bagaimana kita cara mengetahuinya kita akan menggunakan apometer ini nah buat kalian yang belum tahu cara menggunakan apometer kalian bisa cek videonya di sebelah sini ya tinggal klik aja nah kalau kita udah menyiapkan apometer ini kita atur atur si skala ini ke bagian dioda mode dioda ya seperti ini seperti ini ini adalah mode dioda untuk mengukur dioda transistor dan yang lainnya yang bisa menggunakan ini bagaimana caranya mengukurnya sangat mudah sekali dalam pengukuran transistor harus 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 menunjukkan nilai tidak boleh short seperti ini kalau transistor mempunyai nilai seperti ini 0 0 atau bahkan 0 pool 0 0 0 ini bisa dipastikan kalau transistor itu rusak jadi kesimpulannya jika kita melakukan pengukuran terhadap transistor jika transistor itu menunjukkan nilai yang mendekati angka 0 itu artinya transistor itu rusak ya kita langsung aja kita akan mengukur transistor yang pertama ini sebelah sini kita akan mau tahu apakah ini rusak atau tidak pertama kita hubungkan kaki nah maaf kita hubungkan probe hitam ini di pin nomor 1 seperti ini dan yang ini ke pin nomor 2 seperti ini bentar saya fokusin dulu oke dia tidak menunjukkan nilai kita pindahkan yang ini yang merah ini ke pin nomor 3 tidak menunjukkan nilai lalu kita balik yang merah di pin nomor 1 dan yang 2 di pin nomor 2 yang hitam di nomor 2 ya seperti ini nah dia menunjukkan nilai berapa sekitar 98 ya 98 seperti ini kita pindahkan juga yang ini ke pin nomor 3 menunjukkan 1,021 seperti itu itu artinya transistor ini dalam keadaan bagus ya ini masih bisa dipakai ini adalah transistor tipe NPN yang saya gunakan untuk sebagai penguat arus oke seperti itu ini bagus kita langsung aja ke transistor nomor 2 yang akan kita ukur ini adalah transistor dengan TIP-31C nah kita ukur lagi kita hubungkan probe hitam eh probe merah ini ke pin nomor 1 ini seperti ini seperti ini dan yang hitam kita hubungkan ke pin nomor 2 iya dia menunjukkan nilai 999 ya 1,0 ya dia menunjukkan nilai tidak short berarti tidak short kita pindahkan yang hitam ini ke sini tidak short iya dia menunjukkan nilai lalu kita balik yang hitam ini ke pin nomor 1 dan yang merah ini ke pin nomor 2 dia tidak menunjukkan nilai tidak menunjukkan nilai ya itu artinya ini adalah transistor tipe NPN yang mempunyai basisnya di kaki nomor 1 ini ya jadi wajar saja ketika kita beri negatif di basisnya lalu yang merah ini di pin kolektor atau emitornya dia tidak akan menunjukkan nilai kalau dia menunjukkan nilai itu artinya transistor itu bisa juga dikatakan short atau semi short ya ya kalau seperti itu bisa menyebabkan sebuah perangkat tidak berjalan sebagai mestinya lalu kita pindah ke transistor nomor 3 ini adalah transistor dengan tipe bentar saya fokusin dulu dengan tipe BT138X600F ya ini adalah transistor yang saya dapatkan dari sebuah perangkat TV yang sudah tidak terpakai saya sengaja mencabutnya agar saya bisa membuat tutorial untuk saya bagikan ke teman-teman teknisi ya jadi jangan lupa untuk subscribe ya biar kalian gak ketinggalan lagi video update dari channel ini yang insyaallah pasti bermanfaat buat kalian oke kita hubungkan yang merah ini ke pin nomor 1 dan yang hitam ini ke pin nomor 2 seperti ini oh ternyata dia menunjukkan angka 0 dia mendekati angka 0 ya lalu kita pindahkan yang hitam ini kesini ke nomor 3 menunjukkan nilai sekitar 359 ya 36 dia terus naik ya dia menunjukkan nilai lalu kita balik yang hitam ke pin nomor 1 dan merah ke pin nomor 2 harusnya dia tidak akan menunjukkan nilai apapun atau seperti ini saja ya cuma angka 1 saja kita hubungkan ke nomor 2 yang merah ternyata dia menunjukkan angka menunjukkan angka yang mendekati angka 0 kalau kita pindahkan yang merah ke belah sini dia menunjukkan juga ini artinya transistor ini dengan tipe BTX BT31 dengan tipe BT138X ini sudah rusak ya ini adalah transistor triak ya ini adalah triak yang termasuk juga keluarga dari transistor juga ini adalah tipenya dan bisa dipastikan setelah kita mengukurnya tadi kalau transistor ini sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi begitu kita lanjut ke transistor nomor 4 yang akan kita ukur dengan ukuran dengan tipe biar kelihatan ini adalah transistor TIP41C ya kita akan ukur seperti ini kita akan ukur kita hubungkan probe merah ini ke pin nomor 1 seperti ini dan yang 2 pindahkan ke pin 2 oke dia menunjukkan nilai tidak mendekati angka 0 kita pindahkan yang hitam ke pin 3 iya dia menunjukkan angka 0 eh dia tidak menunjukkan angka 0 lalu kita balik seharusnya ketika kita mengukurnya ini tidak akan bergerak apapun pasti seperti ini kalau dia masih bagus ya tidak rusak seperti ini kita akan coba iya tidak bergerak tidak bergerak ya itu artinya transistor ini dalam keadaan baik-baik saja dan masih bisa dipakai jadi kesimpulannya kesimpulan dari pengukuran transistor-transistor ini adalah jika kita mengukur sebuah transistor lalu hasil pengukuran yang kita ukur ini dari sebuah transistor ini menunjukkan nilai 0 atau bahkan mendekati angka 0 seperti ini seperti transistor dengan tipe bt138x ini dia menunjukkan angka yang mendekati angka 0 itu artinya transistor ini sudah short dan tidak bisa digunakan lagi karena kalau digunakan pun akan membuat sebuah rangkaian itu semakin rusak begitu cukup mudah bukan untuk mengukur transistor ini oke jadi itulah cara mengukur sebuah transistor untuk mengetahuinya bagaimana kita mengetahui sebuah transistor itu masih bagus atau rusak dengan cara menggunakan multimeter seperti ini nah mungkin next saya akan share ke kalian cara memperbaiki sebuah adapter ataupun sebuah perangkat tv atau power supply lagi pokoknya saya bakal share jadi jangan ketinggalan ya insyaallah pasti bermanfaat saya bakal share ke kalian secara gratis jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini sekarang juga dengan cara klik tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan bell notifikasinya biar gak ketinggalan video update dari channel ini tentang service elektronik dan belajar elektronika oke mungkin segitu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati